Ombak terberai batu karang, seolah mengejawantahkan kekuatan yang cemerlang, sah dan maka decak kagum pun datang, waktu tak bisa diputar ulang, tetapi seakan pikiran terkalibrasi di sudut ruang, membentang cita dan harapan yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, welcome back to my channel. Saya seorang konten kreator sederhana yang hobi traveling tipis-tipis nih. Membagikan informasi dan pengalaman selama di wadah wisata, baik itu wisata alam, wisata edukasi, dan destinasi wisata keluarga. Tetap support channel ini sahabat dengan klik tanda subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasinya, agar sahabat terdepan dalam menerima informasi berbeda dari channel ini. Tentunya saya juga meng-uprope bagi sahabat yang ingin saling share informasi wisata di kolom komentar. Ditunggu ya, terima kasih. Oke sahabat, kali ini Eko Wardana Safutra channel jalan-jalan ke sebuah pantai yang terdapat di daerah Manggar baru Balikpapan nih sahabat. Tepatnya di jalan Lumba-Lumba RT 52. Nah sahabat, ini rute masuknya ya. Dari arah keluar tol balsam sektor Manggar hanya berjarak kurang lebih 2,1 km. Dan estimasi waktu tempuhnya sekitar 5 menit saja sahabat. Terima kasih telah menonton! Pantai ini bernama Pantai Nelayan. Dibangun swadaya oleh masyarakat sekitar dengan dikelola oleh kelompok sadar wisata atau POK Darwis. Tentunya bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata lokal dan membantu kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. Kita langsung review saja nih sahabat tempat wisata alam ini. Dimulai dari biaya masuknya nih. Untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor, per 1 kendaraannya dikenakan biaya 10.000 rupiah. Dan untuk roda 4, seperti mobil dan lain sebagainya, biayanya 20.000 rupiah per 1 kendaraan. Intinya cukup bayar kendaraannya saja ya sahabat ketika memasuki tempat ini. Yuk selanjutnya kita lihat beberapa fasilitas pendukung di sini. Ada kantung parkir yang cukup luas. Yang di sekitarnya terdapat deretan warung-warung yang menjual makanan dan minuman. Dan terlihat tertata dengan baik sahabat. Ada pula fasilitas tempat ibadah seperti musola dan ketersediaan toilet bersih. Di sini sahabat selain menikmati deburan ombak dan semilir hembusan angin laut, Kalian bisa juga berkegiatan seperti camping atau berkemah ya. Tentunya untuk persudur serta aturan untuk aktivitas berkemah bisa menghubungi pengelolanya ya. Yang kontak personnya saya sisipkan di link deskripsi. Kalau sahabat tidak mau repot, tersedia pula beberapa penginapan yang bernuansa villa yang bisa disewa. Berikut beberapa penampakan dari beberapa villa dan fasilitas di dalamnya yang berada di pantai nelayan ini. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!